Fazi, Fikih anak saleh, cerdas dan mendidik, belajar hobi asik, terkemas dalam bentuk yang atraktif, dan tentunya sesuai dengan Al-Quran dan hadith. Fazi 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 Alhamdulillah, kopinya sepertinya enak ini. Insyaallah. Alhamdulillah masih ada kerjaan, menyelesaikan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Waalaikumsalam warahmatullah. Ada apa nak? Ada yang bisa dibantu? Aduh, tak apa. Nanti gini, Seth. Kemarin kan anak nonton video tentang fikir, Seth. Anda pengen dalamin materinya, Seth. Hmm, fikir tentang apa ya? Tentang bab najis. Oh, bab najis. Gitu, baik-baik-baik. Oke, sebelum kita membahas tentang hal ini, kita ganti settingan dulu ya. Nah, suasana cocok ini untuk bisa membahas ilmu. Nah, sekarang silahkan siapa di antara kalian ingin bertanya? Ada, Seth. Oh iya, silahkan. Yang pertama, Damiana. Apa sih, Seth, yang dimaksud dengan mencucikan najis? Oke, baik. Jadi, mencucikan najis itu adalah usaha untuk menghilangkan benda najis atau materi najis dari suatu objek. Jadi, agar objek ini tidak terkena najis lagi, tidak tertempelin najis lagi gitu ya. Baik dengan menggunakan air atau selainnya. Nah, kalau barangnya yang terkena najis, itu dibersihkannya dengan apa, Seth? Nah, di dalam Islam, cara mensucikan najis itu bisa dengan menggunakan air. Bisa dengan menggunakan tanah atau debu. Kemudian bisa dengan batu. Bisa juga dengan disamak. Seperti nanti kulit ya, disamak. Kemudian bisa dengan cairan kimia juga bisa. Dan juga proses yang lain. Kira-kira itu ada enam ya, wasilah atau alat yang bisa mensucikan najis di dalam agama kita. Oh gitu, Seth. Jadi, tadi kan yang pertama kan patah ya, Seth. Nah, lalu jelaskan dong, Seth. Najis apa saja yang bisa disucikan dengan air? Ya, baik. Najis-najis yang bisa disucikan dengan air pertama adalah kotoran. Kemudian air seni. Ya, kemudian wadi. Wadi, kalian sudah dewasa juga tahu ya harusnya. Wadi itu adalah cairan yang agak kental yang keluar setelah kencing ya. Kemudian darah. Ini disucikan dengan air. Darah haid bagi wanita. Kemudian jilatan anjing. Itu juga dengan air. Kemudian air pipis bayi yang belum makan makanan selain asi. Begitu juga sudah makan makanan selain asi juga dengan air. Dan yang terakhir adalah mazi. Mazzi itu kalian tahu apa? Itu cairan yang keluar dari kemaluan di saat sedang merasakan birahi. Ya, gitu ya. Jadi kemaluan sedang birahi, maka saat itu mengeluarkan cairan mazi. Itu juga bisa disucikan dengan menggunakan air. Nah. Tadi kan juga debu ada yang bisa mensucikan najis. Nah, itu kapan debu bisa mensucikan najis? Baik. Ternyata, Masya Allah ya. Agama kita sangat mudah ternyata enggak. Cuma air bisa mensucikan dari najis. Debu pun bisa. Nah, debu itu bisa mensucikan dari najis. Kalau najis yang nempel pada kaki kita. Misalnya kaki kita menyentuh atau menginjak yang najis. Maka saat itu debu yang kita injak berikutnya, debu suci yang kita injak berikutnya pada langkah-langkah berikutnya itu akan mensucikan dari najis. Ya. Begitu juga kalau yang nempel pada alas kaki kita. Kaki kita atau alas kaki kita. Kemudian, najis jilatan anjing nih. Selain tadi bisa dengan air, bisa juga dengan debu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah mensucikan ujung bagian pakaian wanita. Ujung bagian bawah dari pakaian wanita yang terkena najis, itu juga bisa disucikan dengan debu. Sebab pakaian wanita itu harus di bawah mata kaki. Kalau sudah di bawah mata kaki, maka saat itu potensi terkena najis itu kan besar ya. Nah, maka dalam keadaan demikian, untuk bisa mensucikan najis ternyata tidak harus dengan air. Maka debu yang terkena ujung bagian bawah, itu bisa mensucikan dari najisnya. Jadi ketika nanti perempuan mau sholat, tidak harus di bawahnya disucikan dengan air. Sebab kalau dia membiarkan ujung bagiannya itu terkena debu, terkena jalan, nyapu jalanan gitu ya. Maka itu sudah dikatakan suci. Mungkin orang bilang, kan kotor itu. Maka kita katakan kotor belum tentu najis. Tapi kalau sudah nyajis pasti kotor. Pak Imtum Hatta? Alhamdulillah. Terus gimana sih Cet, cara mensucikan benda yang terkena jelatan anjing? Baik, ini pertanyaan bagus dan penting bagi kita. Banyak orang enggak tahu cara mensucikan benda yang sudah terkena jelatan anjing. Jadi kalau benda apapun, termasuk baju kita, kemudian termasuk tubuh kita, dan juga apapun yang dijelat sama anjing gitu ya. Maka saat itu cara mensucikannya adalah, selain dengan air, itu dengan dilumuri menggunakan debu. Nah cara melumurinya adalah, sebagian ulama mengatakan itu ditaburkan debunya, pada wadah tersebut ya. Padahal atau misalnya tubuh yang terkena itu. Ditaburkan wadah, atau mungkin dicampurin gini. Misalnya ini terkena najis ini. Jadi ditaburkan sini. Atau boleh dengan diambil seret-seret gini. Kalau seperti ini, terkena juga najis. Maka caranya adalah dengan cara ditaburkan, setelah itu baru disiram. Sebanyak tujuh kali. Di awal saja. Boleh juga disiram air dulu, sebanyak tiga kali dulu, habis itu ditaburkan debu. Setelah itu baru ditambah siraman air sebanyak berapa? empat kali sisanya. Jadi tujuh kali dengan air, satu kali dengan taburan dari debu tersebut. Itu cara yang pertama. Nah cara yang kedua, adalah bisa jadi, air yang suci, itu dimasuki debu-debu. Habis itu diaduk-aduk, udah kayak kopi tanah gitu. Baru saat itu disiram pada wadah, atau tubuh, atau pakaian yang terkena jelatan najis anjing tersebut. Seperti itu. Nah Zed, tadi juga batu disebutin Zed. Nah itu cara mensucikan benar najis dengan batu gimana Zed? Iya. Batu juga ternyata juga bisa mencucikan dari najis. Nah najis yang disucikan dengan batu itu adalah najis dari kemaluan dan juga dubur. Kalau seorang dulu ya, sebenarnya sekarang juga bisa. misalnya seseorang tidak menjumpai air dan dia buang air besar. Maka dia bisa menggunakan batu yang dioleskan pada, batu yang tentu saja jangan tajam ya, tajamlah terluka gitu ya duburnya. Jadi batu dioleskan satu, habis itu dibuang, kemudian habis itu batu yang kedua dibuang, batu yang ketiga dioleskan pada dubur itu tadi. Ya. Kemudian bisa juga ketika buang air kecil, tidak ada air maka saat itu juga bisa dibersihkan dengan batu itu tadi. Jadi ditempelkan ujung yang terkena air kencing itu biar ujungnya tidak terkena lagi. Atau hilang dari najis gitu ya. Itu juga bisa kata para ulama untuk bisa mensucikan najis kencing. Ya seperti itu. Terus gimana dengan fenomena sekarang? Ada sebagian orang sekarang, misalnya kita main ke hotel atau bandara gitu ya. Ya. Atau mungkin di barat gitu ya. Atau di negeri-negeri yang ada di luar itu. Mereka mensucikan kotoran dan juga air kencing dengan menggunakan tisu. Maka para ulama mengatakan itu juga bisa dijadikan sebagai pengganti batu. yang jelas sebagaimana batu itu bisa menghilangkan materi najisnya, maka tisu pun bisa. Jadi kotoran itu juga bisa hilang. Jadi seandainya tidak ada air, maka saat itu diperbolehkan juga menggunakan tisu. Namun para ulama menjelaskan seandainya ada tisu, ada air, maka ketika menggunakan dua-duanya itu jauh lebih baik dibandingkan menggunakan salah satunya saja. Nah Sat, tadi ini juga dengar kata samak Sat. Nah itu juga katanya bisa mensucikan dani Sat. Iya, baik-baik. Iya, Nabi Gita S.A.W. juga pernah mengatakan bahwasannya cara mensucikan najis juga bisa dengan cara disamak. Yaitu kulit bangkai hewan yang halal dimakan dagingnya, maka saat itu bisa disamak. Jadi artinya seandainya ada hewan yang halal dimakan dagingnya, kemudian mati tidak disembelih dengan sembelihan yang syari. Contohnya mati karena sakit, karena tercekik, karena jatuh gitu, karena macam-macam. Maka saat itu hewan ini walaupun dagingnya halal dimakan, tapi tidak disembelih maka hewannya jadi bangkai. Dagingnya najis, kulitnya najis. Namun ya terkadang kita ingin menggunakan kulitnya maka diperbolehkan. Ya caranya adalah dikuliti dulu hewan bangkai ini dikuliti, habis itu kulitnya akan najis nih. Nah bisa disucikan dengan cara disamak. Dan yang tahu adalah tukang kulit. Silahkan kamu nanti nanya dengan kepada tukang kulit gitu ya. Itu dengan cara diantaranya dikeringin, kemudian ada cairan khusus sehingga proses samak selesai. Yang asal dia kulit tersebut najis, maka saat itu bisa menjadi suci. Nah kalau sudah suci itu bisa dijual belikan. Halal kita bikin dompet, bikin perkakas-perkakas sehari-hari yang terbuat dari kulit sapi misalnya atau kulit domba, kulit kambing yang asalnya najis. Nah ini sekarang menjadi suci dan itu diperbolehkan dan juga dijual juga boleh. Nah seperti itu. Tadi katanya juga bisa dengan menggunakan cairan kimia. Itu gimana sih Seth? Itu juga bisa mensucikan najis. Dan itu diterapkan di tukang-tukang laundry. Ya tukang-tukang laundry di zaman sekarang yang disebut dry cleaning. Jadi cuci kering namanya. Pernah denger kan ya? Cuci kering. Nah dry cleaning ini mencucikan baju atau menyucikan baju, mencuci baju kita dengan cara diberikan cairan kimia. Ya tidak dengan air itu. Tidak dengan air. Itu seandainya kita memberikan baju kita yang terkena pipis ya. Berarti najis itu kan. Ya maka saat itu tinggal kita kasih pada tugas dry cleaning. Ya cuci kering itu. Nah nanti kita kasih dalam keadaan najis. Kemudian kita terima dalam keadaan suci. Saat itu baunya tidak ada. Wujud najisnya juga tidak ada. Warna najisnya juga tidak ada. Karena itu sudah hilang dengan cairan kimia itu tadi. Inilah yang dikatakan oleh para ulama cara mensucikan najis dengan menggunakan cairan kimia. Masya Allah ya seperti itu. Oh iya. Ternyata ada satu lagi nih ya. Kita bahas dalam pertemuan ini. Cara lain untuk mensucikan najis tidak hanya yang tadi kita sebutkan itu. Ternyata ada cara lain yaitu dengan cara penyulingan air yang najis. Masya Allah ini adalah menggunakan teknologi ya. Sebagaimana tadi dry cleaning itu cuci kering. Nah sekarang ini juga kecanggihan teknologi dengan cara disuling air. Jadi perusahaan penyulingan air itu ketika dia membawa air atau mendapatkan air yang kotor, najis, keruh, tidak higienis. Kemudian diproses oleh mereka menjadi air yang putih, bersih, tidak berbau, tidak berwarna dan tidak berasa. Najisnya hilang, higienis lagi. Maka saat itu sudah bisa. Jadi cara yang terakhir yang kita bahas dalam pertemuan ini adalah cara penyulingan. Dan itu dilakukan oleh perusahaan air minum. Sehingga air tersebut layak untuk dipakai setelah air itu dalam kondisi sebelumnya itu. Dalam kondisi kotor, najis, keruh, tidak higienis, tidak sehat. Itu bisa kebalikannya. Itu bisa diminum. Bisa diminum. Dan itu tidak mengapa. Bisa juga digunakan untuk bersuci. Bisa butuh. Kemudian bisa lagi untuk mandi janabat. Mensucikan najis juga ya. Seperti itu. Yang najis bisa mensucikan najis. Nah seperti itu. Insyaallah ya. Ini menunjukkan bahwasannya agama kita adalah agama yang menyuruh kita untuk menjauhi dari najis. Dan ternyata caranya juga mudah. Tidak harus air. Ternyata banyak tadi cara-cara yang kita bisa gunakan untuk mensucikan najis. Kita bersyukur pada Allah diberikan agama yang mudah. Wallahu'alam yuswab nam. Baik pemirsa Yabesi TV yang dirahmati oleh Allah SWT. Barusan kita telah membahas yang berkenaan dengan masalah najis. Dan cara-cara mensucikan najis. Serta wasilah-wasilah yang bisa mensucikan dari najis. Saksikanlah hukum-hukum fikih yang lain. Yang lebih menarik dari bahasan ini. Insyaallah di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeh. Cukup. Farsi.